Valentino Rossi mengumumkan kabar bahwa dia akan pensiun pada akhir musim 2021 pada sesi konferensi pers khusus yang digelar Dorna Sports jelang seri MotoGP Styria 2021, Kamis tanggal 5 Agustus 2021 malam WIB. Merespons keputusan pensiun Rossi, para pimpinan Yamaha mulai memikirkan cara untuk tetap bisa menggunakan jasa pemilik 9 gelar juara dunia itu. Dikutip dari Corsedi Moto, CEO Yamaha Motor Company Yoshihiro Hidaka bakal memberi peran baru kepada Rossi usai selesai menjalani karir sebagai pembalap MotoGP. Kami semua sangat senang bahwa Valentino telah memilih untuk tetap menjadi pembalap Yamaha sampai akhir karirnya di MotoGP-nya. Kami bangga telah menjadi bagian dari kisah sukses dan uniknya. Kami akan selamanya menghargai kenangan berharga yang kami buat bersama, dan kami berharap dapat melanjutkan pekerjaan bersamanya sebagai brand ambasador. Sepanjang 25 tahun berkarir di dunia balap motor Grand Prix, Rossi memang paling betah membela Yamaha. Tercatat, The Doctor membalap untuk Yamaha pada dua periode yakni tahun 2004 sampai 2010 dan tahun 2013 hingga 2021 dengan torehan 56 kemenangan, 46 titel runner-up, dan 40 podium di posisi ketiga. Selain itu, 4 dari 9 gelar juara dunia Rossi diraih bersama Yamaha. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton!